Kita cari betah, insya Allah berdekir balik Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, hendak masih bersama kami di rumah Mama Dede Oke baik silahkan yang mau bertanya kepada Mama Dede, silahkan untuk berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya memperkenalkan diri, nama saya Ibu Bunayah dari Majlis Taklim Rohdotul Jannah, Pulau Gebang Ibu Bunayah Gak lau ma Ada apa Ibu Bunayah? Begini ma, saya kan banyak teman ma Tapi diantara mereka ada yang cepat emosi, cepat marah Itu bagaimana mah cara menyikapinya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bunayah dan siapapun Anda Pemirsa TV One dimanapun berada Tidak sama satu dengan yang lain Jangankan dengan teman, peser pengajian, CRW dan seharusnya Anak-anak saya aja kelakuannya gak sama Sekandung saja gak sama kelakuannya Yang satu sabar Yang satu lama mikir Yang satu rada marah Yang satu lagi gampang marah Saya punya teman Ternyata temperamental gampang marah Rasul ketika ditanya seseorang Ya Rasulullah berikan saya nasihat Latagdob, jangan marah Karena simple Perkataan Rasul hanya latagdob Nanya lagi Ya Rasulullah berikan aku nasihat Latagdob, jangan marah Sampai tiga kali jangan marah Jangan marah, jangan marah Jadi ibu harusnya Kalau ibu punya teman, punya sahabat Tukang marah-marah Bilangin Lu marah mulu cepat tua Sering dengankan begitu? Sering Karena orang yang marah mukanya Bereng, galak, manyun Coba kayak apa manyunya Nah itu jadi Orang yang marah cepat tua Terus teman-teman Pasti gak suka dengan dia kebener Betul Makanya Kita wajib nasihat Kuantusakum wahlikum naro Jangan didiemin Rasulullah sendiri Menasihati sahabatnya Yang tukang marah Jangan diem Kalau kita mengaku sahabatnya Oke ibu? Oke Manga Ibu Bunaya tadi sudah Ibu Bunaya Terjawab oleh Mama ya Lanjut kalau kita ke Instagram Ini di Instagram ada dari Mutiasari Official Assalamualaikum Mama Dede Mas Dudu dan Kak Zara Galonima Bagaimana caranya agar kita bisa Mengendalikan diri Dari emosi dan amarah yang ringan Simpelnya seperti kita Ngerjain tugas dari dosen Sulit banget Sehingga memunculkan emosi Bagaimana ya Ma Agar kita terhindar dari emosi Hal-hal ringan seperti ini Ada doanya gak Ma? Hadapi semuanya Dengan mudah Mudah Bagaimana Allah saja berfirman La yukalipullahu Nafsan ila usaha Ujian yang diberikan oleh Allah Sehingga ada kemampuan Mama yakin Dosen tidak akan memberikan ujian Kepada mahasiswanya Di luar batas kemampuan SD Ujian SD SMP Ujian SMP Tentu sama dengan kuil Sama dengan levelnya ya Ma? Gak bakal Gak bakal lebih Artinya Anda maaf Mungkin waktu dosen lagi ngerangin Anda kurang memperhatikan Nah iya Atau Anda tidak mencatat Atau Anda ngobrol dan seterusnya Dan seterusnya Sehingga Anda merasa Ini adalah berat Bagaimana caranya? Alhamdulillah Saya harus mempersiapkan diri Ketika akan ujian Baca Diulang 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 Masya Allah Terus Tempelkan di otak Anda Insya Allah Tidak ada yang berat kok Semuanya gampang Makanya Ya Allah Berikan kepada saya Ilmu Selalu tiap saat Ditambahkan ilmu pada kita Itu Kita mohon kepada Allah Oke Baik Masya Allah Makasih ya Mama Udah ingetin kita nih Untuk selalu Menjaga emosi kita tuh Agar tidak meledak-ledak Ya Karena kalau orang Emosi meledak-ledak kan Berakhir dengan penyesalan Misalnya Pasti Oke Sekarang dari Instagram Kita balik lagi ke Pernanya berikutnya Yang mau bertanya kepada Mama Ayo Siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Jamilah Dari Majis Ta'lim Rodutul Jannah Pulau Gebang Oke Kalau Ma Ada apa Jamie Jamie Ini Ma Kan biasanya Yang suka Meledak-ledak Gitu ya Itu Apa Petasan Kemarahan Kemarahan Dikaitkan dengan Punya penyakit darah tinggi Oh iya betul Tapi kan Kadang-kadang yang Gak punya penyakit darah tinggi Juga suka Suka meledak-ledak Kemarahannya Gitu Itu bagaimana Oke Terima kasih Umi Elvi Sukaisi Atau pertanyaannya Ibu Jamilah Ibu Jamilah Ibu Jamilah Dia bertanya Biasanya orang yang Temperamental Yang emosinya Meledak-ledak Dasar lu darah tinggi Nah Dikonotasikan Dengan darah tinggi Karena orang yang darah tinggi Kan darahnya naik ke atas Naik ke otak Jadi tinggi dia Pengen marah-marahin orang mulu Tapi tidak semuanya Kenapa Orang yang meledak-ledak Marahnya Dalam Al-Quran Dikatakan dia bukan orang yang bertakwa Karena Allah berfirman Dalam Ali Imran 134 Tanda orang Takwa yang kedua Mengendalikan hawa nafsu Semua orang punya nafsu Tapi bagaimana Mengendalikannya Orang yang kuat Bu Jamilah Dalam Islam Bukan orang yang bisa Membanting lawannya Tapi orang yang bisa Mengendalikan hawa nafsunya Jadi sebetulnya Kalau dilihat dari Quran Bukan orang yang darah tinggi Tapi bukan orang yang bertakwa Makanya tingkatkan ketakwaan kita Dengan cara Mengendalikan hawa nafsu kita Begitu Bu Jamilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ibu Jamilah Gak termasuk orang yang suka Meledak-ledak Marah ya Bu ya Ibu kalau marah Meledak-ledak apa Diam-diam kalau marah Bu Diam aja ya Tato minggat aja Bu ya Kabur ya Tato kabur Terima kasih telah menonton